Keram otot memang sering terjadi. Kondisi ini merupakan kontraksi otot yang tidak terkendali atau menyerupai kejang yang terjadi secara tiba-tiba. Hal ini biasanya terjadi di otot betis, namun keluhan ini muncul juga di paha atau kaki. Nah, keram otot ini biasanya terjadi pada sebesar lansia 70%. Namun, kelompok usia lain seperti anak-anak yang gak dewasa pun bisa kena keram otot, tak terkecuali atlet. Nah, keram otot juga bisa terjadi saat tidur pada malam hari. Salah satu penyebabnya adalah posisi tidur itu sendiri. Saat tidur, posisi lutut sedikit terteku dan kaki sedikit menghadap ke bawah. Pada posisi ini, otot betis relatif memendek dan lebih rentan keram. Ketika otot betis dalam keadaan memendek, kontraksi akan semakin menyebabkan otot tersebut keram. Berikut ini beberapa faktor resiko keram otot saat tidur. Ada beberapa faktor seperti 1. Jarang melakukan peregangan otot 2. Salah posisi 3. Dehidrasi 4. Berolahraga terlalu keras 5. Usia yang lebih tua atau lansia 6. Kehamilan 7. Efek samping pengobatan 8. Kondisi medis tertentu 9. Kekurangan nutrisi Lalu, bagaimana cara mengatasinya? 1. Peregangan 2. Aktivitas ringan 3. Minum air yang cukup Terima kasih, semoga bermanfaat 6. Kekurangan nutrisi